Halo ibu-ibu balikas semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Kali ini kita ingin mendemokkan satu makanan kreatif menu namanya ayam kapsu dan sayuran. Nah, gerakan tutup mulut di anak usia 2-3 tahun seringkali terjadi dan ini yang membuat kita menjadi pusing. Kalau gerakan tutup mulut ini dibiarkan berlangsung lama, maka akan mengganggu kebutuhan asupan energi dan nutrisi bagi anak 2-3 tahun. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua, ibu-ibu dituntut untuk kreatif menciptakan menu untuk dapat bergugah selera anak balita kita. Agar gerakan tutup mulutnya tidak berkepanjangan, karena ini mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak balita di masa yang akan datang. Bahan-bahan yang digunakan di sini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah bahan yang kita gunakan untuk pembuatan ayam kapsu, yaitu ini adalah filet ayam dada, 90 gram. Kemudian ada tepung terigu. Kita campurkan dengan 1 sendok susu, selain menambah cita rasa, juga menambah kandungan protein bagi ayam kapsunya itu sendiri. Jadi, 1 butir putih telur, kemudian juga di sini ada tepung panir atau tepung roti. Kemudian, seperti kita ketahui bahwa kebutuhan sayuran harus selalu dikenalkan sejak sedini mungkin. Jadi, di sini saya membuat sayuran yang beraneka ragam, tumisan dari buncis, wortel, dan jatuh. Ini yang akan melengkapi dari menu ayam kapsu. Menu tadi akan dilengkapi dengan nasi, kemudian jangan lupa selalu memberikan buah dalam setiap kali makan. Kita membuat tumisan sayurannya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita gunakan sumber lemaknya adalah minyak goreng, cukup 1 sendok makan saja. Kita menggunakan di sini bawang bumbay dan bawang putih yang hanya dikeprek, bawang bolanya kita kaca-kasat. Kita tumis dulu sampai harum, beraroma ya ibu-ibu. Ini yang kita pakai sudah harum, jangan lupa kita tambahkan sedikit air. Masukkan dulu sayuran yang agak keras ya, kita masukkan dulu bawang bolanya. Kita tunggu setelah air. Kita masukkan jagung, jagung manis ya, jadi jangan lupa tidak terlalu lama untuk memasaknya. Terakhir ya, supaya sayuran yang ganti gula, ya juga mencis. Gula, garam, sedikit mecah, saya tambahkan ebi. Kalau ibu tidak punya ebi, tidak apa-apa, tidak bisa dikenakan. Arapah ini adalah bentuk anak usia 3 sampai tidak tahu, tentunya keuntukannya harus sedikit lebih empuk dari orang dewasa ya. Oke, ini akan sisihkan mata, kita sisihkan. Kita buat ayam kacurnak. Pertama, setelah kita filek, kita potong 3. Kita taburi dulu dengan dorang dengan lican. Kita taburi. Lalu kita buat untuk larutan basahnya sebelum kita taburi dengan tepung roti. Ini adalah 3 sendok makan tepung terigu. Ditambah 1 sendok makan susu. Kemudian kita cairkan dari tubuh terigu. Jadilah nasih untuk dib..! Masuk meditation. Dib justru commencer silap bernakuv comm Jaqueline. Dia pemeriksaan omega. Hidupnya tetap gamifeng cewek dikatakan. selamat menikmati selamat menikmati tekan-tekan ini karena biasanya keriuknya ini yang disukai oleh anak-anak kita lakukan hal yang sama selamat menikmati selamat menikmati langkah yang terakhir adalah kita goreng dengan penggorengan yang cukup banyak minyak ya kita kenal dengan deep-frying yaitu menggoreng sampai bahannya terendam minyak semua tujuannya adalah supaya terjadi penetrasi minyak ke dalam bahan dan matang sampai ke dalam sehingga keamanan dari makanan ini bisa terjangkai kita sekarang tahap terakhir adalah menggoreng caranya adalah minyaknya agak sedikit banyak ya ibu-ibu panaskan dulu minyaknya nanti setelah panas baru kita kecilkan karena kalau apinya terlalu panas maka katsu nya menjadi gosong di luar dan dalamnya kurang matang ya seperti ini kita coba untuk menggoreng kita dibalik-balik ya harus terendam ini rasanya sudah cukup ini sudah kulitnya lakukan hal yang sama untuk dua porsi berikutnya kemudian ibu-ibu demo masa kali ini mudah-mudahan menambah wawasan meningkatkan ide kreativitas ibu-ibu untuk tetap menciptakan menu kreatif agar anak-anak tetap mau makan tidak GTM lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih